Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang beresiko tinggi karena sifatnya yang fluktuaktif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Bagaimana dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang, karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk membeli engine coin ini, saya cek di marketnya ini sudah banyak banget ya, di Binance, Coinbase, Bittrex, Kucoin, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah menyebar di Binance Exchange, cuma kalau masuk di Indonesia itu baru tanggal 22 besok. Baru tanggal 22, lebih tepatnya jam 2 siang. Nah yang jadi pertanyaan sekarang itu bagaimana dari segi fundamental dan teknikalnya? Ini kita akan bahas ya, dari segi fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana. Nah pertama saya ingin kasih tahu engine coin ini coin NFT ya, NFT itu non-fungible token artinya coin yang produknya itu sifatnya art, art itu artnya seni ya. Nah seni yang biasanya populer di cryptocurrency itu adalah game atau coin-coin game gitu ya. Nah ini sesuai dengan yang saya baca di website-nya ya, next gen NFT for everyone. Generasi selanjutnya dari NFT untuk setiap orang, produk that make it easy for individuals, business, and brand to use non-fungible token of the future. Jadi ini produk yang mudah digunakan untuk individu, business, atau brand untuk menggunakan token sifatnya NFT. Nah disini kita juga bisa lihat ya, discover pioneering the client project created by talent developers and forward-thinking companies across the world. Jadi intinya disini ini, engine coin ini menjadi salah satu pionir NFT game yang mencari bakat-bakat developer yang bertalenta. Nah ini contoh-contoh gamenya yang di-develop oleh engine ya, game Tok Tok, ada Edge of Rush, kemudian Azure Heroes, dan lain sebagainya ya, intinya coin-coin game. Jadi kemungkinan engine coin ini digunakan untuk transaksi pembelian item-item nanti di gamenya ya. Kemudian disini ada tulisannya, untuk NFT engine ini, scalable, decentralized, cross-chain network designed to bring non-fungible token to everyone. Jadi scalable ini maksudnya adalah mudah di-scaling, mudah dikembangkan kayak gitu ya, bahasa gampangnya itu ya. Decentralized ini secara umum ya, blockchain itu sifatnya decentralized. Kemudian, sudah dipercaya oleh jutaan orang ya disini ya. Millions of people use engine product to manage, create and trade fungible and non-fungible token. Jadi sudah jutaan orang yang menggunakan engine product dari engine coin ini ya. 1,8 juta orang telah menginstall walletnya, kemudian 1,1 billion telah membuat aset engine coin ini, kemudian 44 juta volume marketplace di engine coin ini. Oke, kita sekarang masuk ke twitternya ya. Jadi secara Kalau kita lihat ya disini produknya banyak banget ya, ada wallet juga ya. Jadi ini coin yang sudah punya wallet sendiri, kemudian ada marketplace NFT-nya. Jadi bisa dibilang ini coin ini memang sudah berkembang ya. Karena memang sudah terlisting di banyak exchange dan sudah masuk peringkat 100 besar. Artinya memang prospeknya secara fundamental itu memang bagus ya. Saya berani bilang engine coin ini bagus ya. Kemudian kita coba cek di bagian twitter. Product that make easy for everyone to use NFT of the future ya. Jadi membuat setiap orang itu mudah dalam menggunakan NFT. Karena memang kalau NFT di game ya, orang itu masuk game, kemudian bermain game itu sama dengan membangun aset ya. Jadi kalau sebelum adanya blockchain, orang main game ya sekedar main game, kesenangan. Cuma kalau di engine ini, karena sifatnya blockchain dan ada coin engine ini, itu kita ketika bermain game di engine coin ini, itu sama dengan membangun aset ya. Karena kita telah membangun aset NFT lewat engine ini, dan kemungkinan itu bisa di exchange di dalam engine exchange nantinya. Kemudian punya 156.000 pengikut, dan disini ada informasi-informasi tentang update-an terbaru dari jamnet ya. Jamnet ini saya lihat ini proyek terbaru dari engine ya. Proyek terbaru dari engine coin. Kemudian disini ada tulisannya, count ini 50 NFT proyek weeks after launch. Jadi setelah jamnet ini di launching, itu ada 50 proyek yang siap dibangun. Mantep banget ya, jadi udah jelas banget. Secara fundamental bagus, kemudian ada 50 proyek yang akan digarap gitu ya. Kemudian disini ada tulisannya, hodl 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 untuk engine ya. Oke, kita coba lihat twitternya dulu ya. Oke, disini ada exchange okex ya. Oke, 501 NFT aset telah didistribusikan oleh engine. Jadi sepertinya engine ini baru saja mendistribusikan ke exchange okex ini. Oke, X sebanyak 501 aset. Oke, jadi emang sekarang ini lagi kebetulan lagi jamnet itu ya. Proyek jamnet, kemudian ada proyek pembuatan 50 list proyek ya. Setelah di launchingnya jamnet oleh engine ini. Kemudian kita coba cek di bagian ininya ya. Apa ini namanya? Technical analysis-nya. Nah, disini saya menggunakan time frame 3 jam. Disini ada support-nya, kemudian resistance. Nah, kalau saya amati disini ada crossing 3 EMA ya. Disini saya menggunakan indikator EMA 21, 34, dan 90. Pas di tanggal 18 April ini ada crossing 3 EMA. Artinya ini ada bantingan ya. Ada bantingan yang termasuk parah. Jadi kalau ada 3 EMA ini crossing pas, itu kemungkinan harga memang akan turun parah. Nah, ini kebetulan dari angka 3,0 dolar turun ke angka 2,1 ya. Jadi lumayan ya, turun 1 dolar. Kemudian ini mulai up lagi. Cuma disini saya lihat di bagian resistennya, itu nggak kuat ya disini ya. Nggak berhasil break out ya. Jadi kemungkinan ini itu akan turun dulu ke sini. Ke area support ini. Dilihat kalau ini berhasil break, kemungkinan dia akan turun ke sini. Tapi kalau dia memantul, kemungkinan dia akan mulai memantul naik seperti ini ya. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang mau entry sekarang, itu jangan dulu ya saat video ini saya buat. Karena ini lagi mengarah ke bawah ya. Nggak mampu untuk break out dari resistennya. Jadi kemungkinan kita bisa mulai entry ketika harganya 2,3 dolar ini ya. Tapi ini pun belum tentu ya. Karena kemungkinan bisa break out atau kemungkinan memantul. Nah, kita harapkan kan memantul ya. Nah, kebetulan saat video ini saya buat, itu kan memang lagi momen-momen altcoin, bitcoin itu lagi dumb ya. Dumb parah ya. Kita coba cek ya di Binance. Ini marketnya lagi banyak yang merah soalnya. Jadi kita untuk menganalisa teknikalnya juga agak susah ya. Nah, marketnya banyak yang merah ya. Marketnya banyak banget yang merah. Oke, jadi memang kalau untuk entry sekarang, kayaknya kalau dilihat dari segi teknikalnya, engine ini harganya masih akan turun ya. Masih akan turun mungkin ke angka 2,3 dolar. Ini ya. Nanti teman-teman baru bisa ambil. Kalau mau, kalau mau sih. Kalau nggak ya, nggak apa-apa. Ini kan cuma sekedar analisa teknikal dan fundamental. Tapi secara fundamental, saya berani bilang bahwa engine ini fundamentalnya bagus ya. Apalagi sudah ada 50 project ke depannya. Kemudian sudah listing di banyak exchange. Kita aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Supaya saya bisa mengerangi dalam bikin konten. Dan jangan lupa tanggal 22 besok, engine coin akan listing di Indodax. Biasanya sih, kalau listing-listing gitu sih, harganya bakal naik ya. Biasanya. Terima kasih.